Halo sahabat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Brokkarangan Ini adalah lanjutan dari panen kokowit ya, kemarin saya menemukan harta karun, yaitu namanya kokowit atau batang kelapa yang sudah lapu Katanya ini itu media tanam yang sangat bagus ya, apalagi kemarin ada yang komen itu bilang Ini sangat bagus sekali untuk media tanam, apalagi kalau sudah dibuat kompos Tapi saya rasa ini sudah mulai lapuk, nanti coba saya diamkan dulu beberapa hari ya Karena ketika saya panen ini, ada beberapa semut atau hewan-hewan yang mungkin nanti akan mengganggu tanaman Sehingga ini akan saya diamkan dulu beberapa hari ya Sambil ini saya siapkan dulu media tanam, saya ambilnya itu dari sisa-sisa parsemen yang gagal ya kemarin Saya olah kembali disini, sambil nanti saya menunggu kalau ada polybag dari tanaman yang mati juga akan saya campurkan disini ya Sambil menunggu biar ini di eker-eker atau di ceker-ceker sama ayam Dan semoga ini yang masih besar-besar seperti ini bisa hancur ya Sambil saya bantu, saya hancurkan dengan tangan saya seperti ini Karena media ini sebenarnya sudah lapuk tetapi masih berbentuk bongkaan-bongkaan kayu Tadi saya coba cek itu Ini medianya hampir sama dengan kokovit Tetapi untuk daya serapnya itu mungkin hampir sama Tetapi kalau kokovit kan bisa menyerap dengan kuat ya Kalau untuk kokovit itu lebih bisa membuang air Kayak seperti pasir Tetapi kan kalau pasir tidak bisa menyimpan air ya Sedangkan kokovit ini masih bisa menyimpan air Gimana itu? Cara penyebutannya kok saya juga jadi bingung sendiri ya Jadi kalau sebuah tanturan kebetulan di pekarangannya ada seperti itu Silahkan dimanfaatkan ya sambil kita sama-sama belajar manfaat dari kokovit ini seperti apa Saya terus terang belum saya coba ya Karena ini saya sambil masih menunggu kisah-kisah dari polypeg yang ada tanaman mati Ada yang tidak tumbuh Ini saya bongkar ulang dan saya siapkan di sini Inilah hari pertama ya Lalu saya diamkan beberapa hari Lalu ini saya sudah mendapatkan beberapa tanah di polypeg Lalu saya aduk-aduk ya Dirasa komposisinya itu lebih banyak tanah yang ada di polypeg Daripada kokovit yang saya panen kemarin Dan ini saya cukup lama ya menunggunya Karena kebetulan hari ini itu Ada agenda bersih-bersih tanaman sambil dirapikan Ada tanaman yang mati Ada tanaman yang kurang bagus Langsung dicaput Tanahnya langsung saya manfaatkan ini ya Untuk membuat media tanam Kalau media tanam sebelumnya itu macam-macam ya isinya Yang ada di polypeg itu ada Kohi kambing Ada Bakaran kayu Apu bakaran kayu Macam-macam lah Dan kamulah besar itu sudah menyatu dengan tanah yang digunakan Nah makanya ini saya Manfaatkan kembali untuk mengolah dari kokovit Dan nanti akan saya buatkan atau masukkan ke dalam polypeg-polypeg Dan akan saya lakukan percobaan ya Apakah dari kokovit ini hasilnya dapat Semaksimal kokovit Atau lebih bagus Atau lebih buruk Nanti kita simak bersama-sama Kira-kira mana yang lebih bagus ya Sedangkan untuk kokovit Di pekarangan yang ini Belum saya aplikasikan sama sekali Kemarin hanya baru aplikasi Di persamaian wortel Persamaian Apalagi itu Seletri Capit Dan untuk media tanam Saya belum pakai ya Ini saya siapkan dulu Dari polypeg ya Saya sengaja polypegnya agak besar Karena terus terang ini Cukup lumayan banyak ya Tadi itu Dan ini Saya gunakan polypeg bekas ya Saya tidak membuka yang baru Karena saya lihat Kondisinya masih layak Untuk bisa Atau kita pertahankan Untuk kita tanami tanaman yang baru ya Daripada kita buang-buang polypeg Kita buat yang baru Atau Membuka yang baru Mendingan kita manfaatkan ya Sisa-sisa polypeg yang bekas Tidak masalah Karena ini Kan tidak untuk dipajang ya Karena kita sendiri Yang menikmati Hasil dari perkebunan Kita sendiri Orang lain Hanya cukup Bisa melihat Apa yang hasilnya Seperti apa nanti Kalau untuk apa yang Kita gunakan Itu tidak masalah ya Sebetulnya kemarin Di pekaran saya Saya yang lama itu Pengen membuat Media Dari Polypeg bekas ya Atau Polypeg berasal dari Minyak Bungkus minyak Bungkus sabun Tetapi Kemarin sudah saya siapkan Dan kebetulan Belum ada waktunya Nanti kalau saya Pas Main-main ke Pekarangan yang sebelumnya Kalau Bekas plastik itu Masih ada Kemudian besar Dan kalau saya ada Waktu nanti saya Buatkan videonya Karena disana itu Masih banyak sekali Bahan-bahan yang Bisa digunakan Untuk Media tanam Sedangkan Komposnya yang saya Buat kemarin Sudah jadi ya Nanti silahkan Sobat-sobat Anturan Dilihat ya Kompos batang pisang Yang saya buat kemarin Itu Hasilnya seperti apa Nanti di Bakaran yang baru ini Saya juga akan Membuat kompos ya Terutama Kompos dari Daun Karena disini Banyak sekali Daun-daun yang Berserakan ya Karena disini itu Banyak sekali Pohon-pohon yang Cukup besar Dan Daripada nanti Daunnya dibuang Sia-sia Nanti akan Saya manfaatkan Saya ambil Sama seperti Ketika saya Membuat video Tutorial Atau Cara merawat Vanili secara Tradisional Untuk sobat Anturan silahkan Ditonton juga ya Video saya Itu cukup menarik Dan saya juga Cukup heran Karena itu Pengalaman pertama saya Dalam Merawat Vanili Dan saya Diberitahu Caranya seperti itu Usahakan Bagian tanah Yang di bawah Itu Lembab Jangan sampai Kekeringan Dan vanili Itu sangat Rentan Terhadap Sinar matahari Langsung ya Jadi sobat Anturan yang Akan memulai Menjadi Petani vanili Silahkan Usahakan Ditutup ya Bagian atasnya Mau langsung Di bawah pohon Atau Dengan paranet Bebas ya Yang penting Jangan sampai Terkena langsung Sinar matahari Karena sudah Saya buktikan Sendirinya Vanili Yang terkena Sinar matahari Itu malah Jadi Menguning Nah saya Mas jadi cerita Kemana-mana ya Tidak fokus Ke bagian ini Ini saya Masukkan Polibek Banyak sekali Tadi Sudah Keberapa ya Nanti Kurang lebih Hasilnya itu Menjadi 6 atau 8 Polibek Ukuran agak besar Ukuran sedang Lalu 9 Polibek Ukuran kecil 8 Polibek besar Ini Nanti Ini ya Jadinya seperti ini Karena masih Sisa banyak Ya saya Tidak masalah ya Itu Sisanya nanti Akan saya buat Nutup perakaran Di Tanaman Cabai Tanaman Terong Tanaman Tomat Dan Yang lainnya Hasil akhir Seperti itu ya Jadi 8 Polibek Ukuran sedang Nanti akan Saya buatkan Percobaan Dengan Tanaman Yang tadi Saya beli Di Pasar ya Nanti Dilihat Hasilnya Seperti apa Nanti akan Saya bandingkan Tanaman Yang ada Di Polibek Dengan Tanaman Yang saya Tanam Di lahan Hasilnya Lebih Maksimal Yang mana Oke Sekian Dulu Dari Saya Saya Akhiri Salam Tanturan Tanturan Subur Batani Makmur Terima kasih